Selamat untuk E-Smart TV Peringati satu abad, Korpus Studio Showroom Bandung C gelar disnatalis dengan protokol kesehatan. Sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, Korpus Studio Showroom Bandung C, CSB, memperingati satu abad berdirinya Korpus Mahasiswa Korpus Studio Showroom Bandung C, CSB, dan Bandung C Student and Corps, BSC. Berlokasi di Bumi Sangkuryang, Kota Bandung, Jawa Barat, acara disnatalis yang berlangsung Rabu pagi 2 September 2020 ini juga sebagai regenerasi organisasi. Acara peringatan 100 tahun pun ditandai dengan penyerahan bunga dan menyanyikan lagu Law Viva. Acara disnatalis 100 tahun ini kan sesuatu yang istimewa. Sehingga kami rayakan dengan sebetulnya inginnya lebih besar daripada ini. Tapi karena pandemik tidak memungkinkan. Kita ini organisasi mahasiswa yang tertua dan anggotanya tidak banyak. Anggota kita satu angkatan antara 20 sampai 40. Ada yang lebih tapi jarang. Sehingga kekeluargaan, kekerabatan kita cukup dekat. Mudah-mudahan ini yang bisa kita pertahankan. CSB ini dibangun dengan satu tugas sejarah. Bukan mau atau tidak mau tapi harus. Untuk organisasi yang penting atau yang harus kita lakukan adalah supaya kita survive. Adalah menerima anggota baru. Itu satu karena dengan demikian regenerasi terjadi. Yang kedua adalah kita berkarya. Melakukan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat. Kita punya asas itu kekemasiswaan, kekeluargaan, dan kemasyarakat. Artinya ujungnya harus diratakan. Kita mau mengajak komunitas pemuda dan mahasiswa untuk masuk ke satu ranah yang itu bisa menjadi menggabungkan, membuat sinergi. Di dalam organisasi beragam sekali. Suku, bangsa, agama, pendidikan. Jadi sebetulnya kita satu kekuatan. Kenapa? Karena pencampuran ini harusnya menimbulkan sinergi. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 40 orang ini berasal dari beberapa kota. Di antaranya Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Serta dari dalam dan luar negeri menggunakan video conference. Sebetulnya setiap tahun kita mengadakan acara ulang tahun. Tapi karena ini sangat spesial, yaitu seabad 100 tahun. Jadi kita usahakan, kita adakan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Pesertanya sekarang tidak banyak. Diundang itu adalah 100, anetia, kemudian beberapa anota. Sebetulnya kami ingin mengadakan banyak orang. Tapi situasinya kan tidak mungkin. Sekitar 40-50 orang. Sebetulnya kegiatan ini belum selesai. Kita akan menyelenggarakan malam gembira. Menyelenggarakannya nanti setelah kondisinya memungkinkan. Karena kita ingin berkumpul dengan seluruh anggota Sainsbury yang ada di seluruh dunia. Sebetulnya acara hari ini sampai mengharukan juga menggembirakan ya. Saya sendiri sebagai anggota lama yang tertua yang hadir di sini, tadinya tidak bisa membayangkan bahwa ada acara peringatan 100 tahun CSB. Kebetulan karena COVID-19 itu dibatasi jumlahnya. 50 orang. Tetapi acara ini diikuti bukan hanya di seluruh Indonesia, bukan hanya di seluruh Asia, tetapi di seluruh dunia. Dan ingat, CSB dibangun dan dibentuk oleh para pendirinya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Karena kita kan nyari juga kalau kita sendiri yang mudah kan buat link kita buat masa depan kita juga kayak perlu bagi pengalaman lah. Siapa nih? Kita kan nggak punya sekitar niat ya. Mudah-mudahan kita bisa membawa satu tempat fix yang bisa dikunjungi siapa. CSB pun mempunyai asas kemahasiswaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Diharapkan sehingga dapat bersinergi dan bisa mendukung sehingga dapat terus maju. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan eSmart Media mengabarkan.